Halo selamat datang Ayu Halo Sally Selamat datang Halo selamat datang semuanya Saat lagi kita akan membahas bersama tentang seputar topik yang sangat menarik sekali untuk kita semua pada hari ini tentunya Dan hari ini kita keberdatangan bintang tamu yang sangat luar biasa Beliau bernama Alfred Frost Hansen Dan tentunya hari ini ada sebuah tema yang sangat menarik sekali Yang berjudul How to Survive After New Normal Dan pastikan Anda stay terus karena nanti saya akan bagi-bagi hadiah Jadi bagi Anda yang aktif, bagi Anda yang standby, Anda bertanya Saya pastikan akan ada e-book spesial untuk Anda Senilai 300 ribu rupiah Akan ada e-book, nanti Anda boleh tanya, Anda boleh aktif Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat Ada Diki, Bambang, Simpel Nean Dan tentunya hari ini Selamat pagi kita akan bersama-sama Mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa sekali Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah Inilah Alfred Frost Hansen Untuk bergabung bersama kita sore hari ini Halo, Silvianto, apa kabar? Wah, luar biasa ini ya Seperti reuni lagi kita kembali ya Baik, ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama kita Ada Alfred Frost Hansen Baik, silakan Alfred untuk bergabung Wah, ada Diki juga nih ya Luar biasa sekali ya Alfred, bagaimana? Wah, ada merah-biru ya Luar biasa ya Banyak sekali nih supporternya Halo Saya undang sekali lagi Alfred ya Saya coba cancel, saya panggil lagi ya Saya coba panggil lagi Alfred untuk bergabung Sepertinya tadi gangguan Baik, tentunya Anda pastikan Anda siapkan pertanyaan Anda Nanti di sesi akhir Yang penasaran Anda boleh bertanya ya Dan topik hari ini sangat menarik sekali Jadi, saya yakin Akan menjadi sesuatu Yang sangat spesial untuk Anda Sangat spesial untuk Anda Halo, Alfred Halo Halo Hai Luara saya bergema ya Luara saya bergema ya Saya coba pakai handset Saya coba pakai handset dulu ya Ternyata nggak masuk aksesnya Jadi pakai handphone Halo, ada Anita Anita ya Luar biasa Waktu itu ketemu di perkumpulan agama Buddha Halo, Anita Salam kenal Ya, hai Halo Wah Kusus yang selalu dengar Cimonisasi sahabat Nugi Ya, banyak sekali hari ini yang ada Halo Wah Luar biasa sekali Ya Suara cukup terdengar, Alfred Suara terdengar Ya, cuman Saya kendala di Gambar nih Kayaknya Handphone saya ada Setiap dua Sebentar, Alfred Gambarnya seperti apa Iya, iya Saya coba pakai laptop sebentar, Alfred Saya diskonek sebentar, Alfred Ya, iya Baik, ya Sambil menunggu Ya Selesai lagi Kita akan join bersama Alfred Ya, sambil menunggu Kita akan memainkan sebuah kuis Ya Baik Sambil menunggu Kita akan main kuis Sambil menunggu Bro Alfred Untuk bergabung bersama kita semua Ya Saya punya sebuah kuis Gambar bagus sih Ini di penonton Iya Saya juga bingung Kita gambarnya tadi bagus Tapi mengapa di Alfrednya Tidak bagus ya Baik ya Tidak bisa pakai laptop Dipanggil Baik Nanti kita coba ya Mudah-mudahan Bisa Ya Baik Hari ini Sambil menunggu Bro Alfred Bersiap-siap Untuk memastikan Saya punya sebuah Pertanyaan Bagi Anda yang mampu menjawabnya Silakan Anda ketik Bagi Anda yang berhasil Anda akan dapat hadiah Berupa e-book spesial Untuk Anda Ya Simak Baik-baik Pertanyaannya Ya Simak baik-baik Ya Siap-siap Jenjeng Oke Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya Anda membuat Persamaan ini Menjadi benar Ya Jadi ada 2, 3, 4, 5 Plus Sama dengan Bagaimana caranya Anda membuat Menjadi persamaan yang benar Tanda tambahnya Hanya satu kali Ya Misal contoh 34 Sama dengan 5 Tambah 2 Kan persamaannya tidak betul Bagaimana caranya Dengan angka 2, 3, 4, 5 Plus Sama dengan Anda Membuat Persamaan Yang tepat Baik Silakan ya Sambil menunggu bro Omret Bagi yang berhasil Dapatkan e-book Semilai 300 ribu rupiah Ada 5 e-book Menarik Menanti Anda Ya Silakan Oke Silakan Boleh diketik Boleh diketik Ya Tuliskan jawaban Anda Ya Silakan Ya Sambil kita tunggu Ya Silakan tuliskan jawaban Anda sekarang Ya Bagaimana caranya Hanya dengan angka 2, 3, 4, 5 Plus sama dengan Anda bisa membuat Persamaan tersebut Menjadi benar Baik Ya Halo Fair Halo Sorry Terputus Ya Gambar sudah oke Sudah oke Sudah oke Sudah oke Ya suara jelas Baik Baik kita akan Lihat Tadi sudah ada beberapa yang jawab Woi Luar biasa sekali Ya Semuanya pada kebingungan Tapi hari ini Bro Lotusius Berhasil menjawab Tepuk tangan dulu Wow Baik 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 Ya Tadi sambil menunggu bayang Anda akan dapatkan Ya Anda nanti DM saya Dapetin e-book baru ya Jadi jawaban yang tepat adalah 3 kuadrat Sama dengan 4 Tambah 5 Luar biasa sekali Dan tentunya Toal ini sangat menarik sekali Untuk kita semua Dimana Kuadrat tersebut Diibaratkan dengan Bagaimana Kita mampu Berpikir secara Kreatif Out of the box Lalu Kuadrat juga Sebagai simbol O2 Bagaimana yang kita ketahui Yang awalnya kita melakukan Transaksi Ataupun melakukan Penjualan Baik secara offline Sekarang dituntut secara Online Dan untuk itu Hari ini Kita menghadirkan Narasumber Yang sangat luar biasa sekali Yang sangat menarik Untuk tema kita hari ini How to survive After New normal Bersama Alfred Frost Hansen Boleh kita beri tepuk tangan Yang meriah sekali lagi Luar biasa Lebay lu Lebay lu Menarik ini Menarik Ya Iya 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 Erwin Gunawan Silvianto Thomas Lee Agus TX Travel Teman sekolah semua Iya Ini reuni lagi kita Baik Alfred Kita akan mulai Sangat menarik sekali Menurut Pandangan Bro Alfred Seperti yang kita ketahui Sekarang Sudah ingin Memasuki New normal Menurut Bro Alfred Sebagai seorang Safe yang terkemuka Sekaligus Food trainer Ya Seperti yang kita tahu Kualitas masakan Bro Alfred Wow Itu benar-benar Cicip Dikin ketagihan Mau coba masakannya Anda juga Nah Nah Bro Alfred Sebagai pandangan Anda Sebagai seorang Safe maupun Trainer Mindset apa Yang perlu kita Perhatikan Tentang New normal ini Kita harus mempunyai Mindset seperti apa Menurut Pandangan Bro Alfred Silahkan Silahkan Ya Sebelumnya Saya ucapkan Sama sorry Buat teman-teman semua Yang sudah bersedia Menokal waktu yang berharga Jadi kebetulan Temanya hari ini Sangat menarik How to survive After new life Sudah pandang saya Sebagai seorang chef Di kacamata saya Jelas Semua orang butuh makan Hanya saja Di sini Kita melihat Ada opportunity Dimana Banyak bermunculan Home food yang baru Jadi Semula mereka Jualan Baju Jualan Aksesoris Nah sekarang Karena ada Covid-19 kemarin Jadi Beralih ke makanan Dan rasanya juga Memang enak Karena kan Untuk akses makanan sendiri Itu bisa diakses Melalui internet Youtube Dan lain sebagainya Makanya Siapa pun bisa masak Sekarang Nah Yang menjadi Prihatin Ini adalah Ketika Covid-19 ini Disalahgunakan Oleh pihak-pihak Yang tidak bertanggung jawab Jadi contohnya Seperti Orang yang Kemaren Menimbun masker Menghabiskan Masker Dan juga Dijual lagi Dengan harga yang sangat-sangat tinggi Jadi ketika Orang yang tidak mampu Membeli masker Mereka akan menderita Seperti masker Sanitizer dan lain-lainnya Dan untungnya Sekarang dari pihak pemerintah Juga sudah menstabilkan harga Dan akhirnya Sekarang ya Sudah stabil ya Seperti itu ya Fair ya Betul Baik Dan ini menarik sekali Kemudian ada sesuatu statement Yang sangat menarik sekali Dari Bro Alfred Ya Ya Kalau kita sama-sama lihat Ya Kalau Tadi semuanya menyimak Brosur kita berdua hari ini Ya Anda bisa lihat Seorang Bro Alfred Dikenal sebagai Chef Kita sudah tahu Namanya Chef Itu Koki Food friend Itu adalah Pengusaha Bidang makanan Satu hal yang menarik Ada ditulis Ralali Partner Apa itu Ralali Partner Tadi jelaskan sedikit Bro Alfred Silahkan Ya Jadi mungkin kita bahas sedikit Mengenai Ralali Partner Ya Kebetulan Saat ini Ralali Partner Itu adalah Sesuatu perusahaan e-commerce Ya Yang menghubungkan B2B Jadi bisnis itu Sebenarnya ada dua Fair Bisnis ya Ada namanya B2B Ada namanya B2C B2B B2C Gitu ya Jadi B2B itu adalah Bisnis to Bisnis Kalau B2C Itu adalah Bisnis to Customer Nah bedanya dimana Bisnis to Bisnis Artinya Saya selaku pelaku bisnis Saya menyediakan bahan Alat Ataupun kebutuhan Ke bisnis yang lain Contohnya Saya menjual Sembako Misalnya Dan sembako ini Saya salurkan kepada Foreca Hotel Restaurant Catering Nah Dari sini kan kita lihat Dari perpintahan dan bisnis saya Ke Horeca Horeca itu kan pelaku bisnis Hotel Restaurant Catering Jadi dari Horeca Sorry Dari saya ke Horeca Itu adalah B2B Jadi bisnis to bisnis Nah Dari Horeca Yang tadi saya sebutkan Setelah mengambil barang dari saya Dari Horeca Dia kan langsung ke Customer Jadi itulah yang namanya B2C Business to Customer Nah Jadi Seperti yang Ketika kita sudah mengetahui B2B dan B2C Jadi Ralali ini adalah Perusahaan e-commerce Terbesar di Indonesia Marketplace B2B Jadi penyediaannya banyak sekali Ada medical Ada beauty Ada Groceries Ada Material Dan lain sebagainya gitu Jadi kebetulan Sebagai Ralali ini Sesuatu perusahaan yang sangat kuat Di bidangnya Apalagi di bidang e-commerce Baik Menarik sekali Berarti ini Adalah E-commerce Egip Yip Selama Terlalu Luar Kemudapan Untuk memilih kebutuhan Kemudian E-  E-  Kemudian E-  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 semua barang yang bisa disupply itu disupply lalui gitu ya menarik sekali menurut pandangan bagaimana pandangan bro Alfred kira-kira jadi mungkin sebagai Ferdi mungkin kamu udah ngalami lah jadi ada beberapa perubahan dalam kehidupan kita ya yang pertama from offline to online jadi biasanya kita mau beli makanan oh kita mau ke restoran beli makanan kita take away baru kita pulang ke rumah sekarang seperti yang kita tahu pengunculan banyak sekali ghost listus dan sebetulnya ya jadi kalau kamu pernah lihat jadi ada ke tempat rumah dia itu masuk lorong terus masuk lorong lagi jadi ghost listus jadi perubahan yang terjadi adalah from offline to online itu yang pertama yang kedua adalah behavior manusia karena di new normal ini sendiri kita memiliki kebutuhan yang let's say kita bilang sudah jadi kebutuhan pokok contohnya masker hand sanitizer masker sendiri kalau kita kalau kita gak pakai itu kita udah di karantina bener gak Pak Fer ya betul jadi mungkin waktu PSBB kemarin ya di PSBB kemarin kita kalau kita gak pakai masker kita ditangkep terus dipakai rompi sebagai pelaku kesalahan PSBB gitu kan jadi memang seperti kita ketahui menggunakan masker itu kan mencegah tertularnya ketika kita berbicara kita menggunakan air liur jadi disitu disebutkan bahwa salah satu pelanggannya seperti itu baik dan apakah ada kebiasaan ini nanti dengan cara membeli satu orang sorry apakah juga akan kebiasaan seseorang atau membeli barang ya apakah akan terjadi ya karena kita karena karena COVID-19 ini kan seperti yang saya baca juga dari salah satu sumber Presiden juga mengklaim bahwa COVID-19 tidak akan pernah selesai jadi mau 2-3 tahun kita juga tidak tahu seperti apa jadi kita sebut new norman ini adalah new era sebenarnya ini era dimana kita mengubah kebiasaan kita from offline to online jadi perubahannya seperti tadi ketika kita mau beli barang biasanya kita mau beli makanan aja udah online sekarang ya gak mau beli nasi goreng kita udah online terus kita mau beli makanan ayam goreng ayam penyak itu sudah melalui online semua jadi semuanya sebah online betul-betul dan tentunya apakah di ralali juga akan sehingga kita tidak perlu oh iya jadi kebetulan dari ralali sendiri kita akan launching satu pasar online yang mengedepankan keamanan kenyamanan dan kepuasan dari para pelanggan itu fair jadi kita memang mau membuat seperti gini misalnya banyak orang yang pekerjaan di kantor mereka mengklaim dan mengkomplain jadi gak sempet ke pasar ada yang bilang gak sempet ke pasar ada yang juga yang memang males ke pasar seperti kamu mungkin ferdy juga udah pernah ke pasar tau sendiri ya pasar bentuknya gimana jadi ya kalau udah rame udah becek kalau hujan ya genangan air gitu terus juga let's say kita bilang belum lagi resiko tertular covid-19 dan lain sebagainya nah jadi disini kita melihat ada opportunity yang mengedepankan bagaimana jika kita pasar itu kita bawa ke rumah fair nah gitu fair jadi pasar itu kita bawa ke rumah jadi gak ada alasan orang gak bisa ke pasar jadi pasarnya kita bawa ke rumah ya pasarnya kita bawa ke rumah ya jadi hari ini kamu pesen ya gak ya besok barang dateng pagi dicek bersama samaan kurir ya gak bayarnya setelah barang diterima kira-kira asik gak fair wah menarik menarik asik asik ya jadi itu yang akan ya yang akan terjadi adalah seperti itu jadi kebetulan memang kita berharap dengan adanya inovasi dari rawal ini sendiri dengan pasar yang kita bawa ke rumah sesuai dengan namanya kita akan launching yang namanya adalah pasar rumah gitu fair jadi pasar yang kita bawa ke rumah gitu fair ya 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 apakah menurut bro alfred ya kira-kira bagaimana pandangannya sebagai tim dari ralali partner ini ketika kita melihat aplikasi ini apakah kita membawa mungkin boleh dijelaskan mungkin boleh dijelaskan karena jadi memang biasanya kalau orang gak mau ke pasar tradisional biasanya dia akan ke supermarket betul ya fair ya tapi kendalanya disini adalah supermarket sendiri itu untuk harga itu terlalu tinggi jadi dari dari segi harga saja itu sudah terlalu tinggi misalnya kita bilang sayuran sawi putih dari kita beli di pasar induk dari awal petani datang ke pasar induk itu dari harga 5.000 sampai 6.000 sampai ke supermarket itu harganya bisa sampai 20.000 berarti sudah naik 400% gitu kan nah sedangkan kalau misalnya kita belanja di supermarket sorry di pasar tradisional harganya itu hanya setengah dari harga supermarket sekitar 10.000 sampai 12.000 nah jadi kemudahan yang kita berikan adalah harga yang kita tawarkan adalah harga pasar tradisional tapi kita mendapatkan fasilitas barang itu di bawah diantar sampai depan pintu nah itu fair jadi dengan harga yang sama dengan harga yang pas sama seperti harga pasar jadi customer gak perlu lagi jalan ke pasar udah ongkos udah berapa bener fair ya parkirnya belum lagi desak-desakannya belum lagi kepanasannya nah seperti itu fair wah berarti harganya bisa kita simpul lebih murah ya dibanding harga harga jelas lebih murah daripada supermarket nah yang pertama harga yang jelas itu lebih murah dari supermarket lalu yang kedua adalah kualitasnya itu kita juga sortir jadi ketika nanti customer barang sudah sampai ke customer dan ketika customer ternyata kita tidak puas dengan hasil yang barang yang diberikan itu bisa dikembalikan dan diganti dengan yang baru ya berarti ada garansi ya ada garansi makanya ketika barang diantarkan ke rumah barang itu akan di cek bersama dengan kurir nah itu jadi jadi dalam artian disini kenyamanan keamanan kepuasan pelanggan tiga artinya sudah terpenuhi gitu fair jadi keamanan kenyamanan dan kepuasan seperti itu fair menarik menarik suara saya masih putus ya masih 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 putus putus dikit ya fair ini masih jelas enggak 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 sudah lecek kayaknya bagus pakai esel fair gak gak ya kalau ini lebih jelas nah ya bagus nih lebih lebih jelas baik ini menarik sekali ya tentu kalau kita mau bergabung kita lu ya bukan hanya lihat dari para kita juga tahu terlihat siapa orangnya siapa 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 Pembelian dan ataupun bergabung Di balik dari Founder Rallali itu sendiri Kalau untuk Rallali sendiri Foundernya itu adalah Pak Joseph Aditya Dia berdomin sini di Jakarta Jadi Pak Aditya sendiri Itu adalah CEO Dari Rallali.com Nah untuk di Pak Alemang sendiri Kita ada semacam Rallali Partner Di pasar rumah sendiri Itu CEO-nya kita adalah Pak Hendra Jadi dari Pak Hendra juga Mengutamakan kualitas dan kenyamanan Daripada semua customer Oke Halo bro? Kutus-kutus bro? Berapa? Enggak, enggak, enggak Enggak putus, enggak putus Oh, oke Baik Nah, ini ada Ada minimal pembelian Ingin memenuhi barang Ya, kita saat ini kan Karena kita masih berbasis pada Offline ya, online ya Jadi, untuk saat ini kan Karena kita belum punya kantor resmi Karena kita masih tahap trial and error Jadi, sekitar Sudah satu minggu berjalan Kita masih sudah berjalan satu minggu Kita masih trial and error Jadi, untuk saat ini kita melakukan Minimal belanja 100 ribu Ya, itu free ongkir Belanja 100 ribu free ongkir Peluruh wilayah Indonesia Kalau untuk lebih dari 3 Lebih dari 3 km itu kita charge Oh, tapi terlaku di kota masing-masing gitu ya Ya, betul Oh, jadi kalau misalnya Dekat-dekat Kilo Kalau kurang dari 3 km lebih Jadi, benar-benar kita mengenapankan Banyak orang yang Ada aplikasi banyak Aplikasi banyak Jadi, banyak aplikasi yang sudah Kita jadi kompetitor kita Ya, beberapa juga brand-brand besar Seperti Trader retail ya Dan di sini adalah Yang memberatkan adalah Ongkir yang cukup besar Dan minimal belanja yang cukup besar Jadi, dengan belanja minimal Harus 250 ribu Dan kena lagi ongkir 20 ribu Nah, di sini yang berat, Fer Nah, jadi kita melihat ada Karena kita mengambil prinsip ATM Tadi tahu ATM ya Kita amati Kita tiru Dan kita modifikasi Nah, jadi di sini sendiri Untuk pasar rumah sendiri Itu kita mengedepankan Daripada kenyamanan Nah, jadi banyak Banyak juga yang orang yang komplain Selama ini belanja di Aplikasi-aplikasi Online gitu ya Barang sayuran atau buah yang sampai Itu kualitasnya tidak bagus Jadi, tomatnya Mungkin tomatnya berair Terus, bawangnya Berair gitu, Fer Sayurnya sudah layu gitu Nah, jadi banyak orang yang mengklaim seperti itu Nah, kita lihat Kita pelajari Dan akhirnya kita mengambil prinsip bahwa Segala suatu barang yang dipesan oleh customer Dari customer ke pasar rumah Itu adalah semuanya barang fresh Jadi, kita tidak akan ada namanya wasting Contohnya Jadi, kalau misalnya gini Kita akan membelanjakan barang pesan customer Sehari sebelum Ketika Jadi, maksimal Hari ini misalnya kita mau order Sebelum jam 10 Kita sudah order ke WhatsApp kita Besok paginya Akan diantar antara jam 6 Sampai jam 10 Atau jam 11 Tergantung request Jadi, benar-benar ketika ada order Baru kita akan Menyuplai barang dari pasar Ke Head office Seperti itu Jadi, sama sekali tidak ada penimbunan barang Kecuali barang-barang kering Seperti Sembako Beras Seperti minyak Gula Garam Dan lain sebagainya Jadi, untuk barang fresh sendiri Itu semuanya kita akan Buat fresh Semuanya fresh Menarik, menarik Ini luar biasa Saya semakin penasaran Apakah Ada ruang Pada dengan efeksi hari ini Atau Bukan Atau Bukan hanya kita Membeli produk Sebagai Kecuali Apakah ada Pembeli Yang menarik Yang menarik Kita Bentar 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 Ya Semungkinan kita Merajut kepada How to survive How to COVID-19 Kita Intinya dulu ya Jadi, memang Cara kita Untuk survive Di COVID-19 ini Yang pertama adalah Kita harus Hemat ya Kita harus saving money Jadi, kalau kita Tiap hari belanja Makanan di luar Mungkin Ya, Ferdi Tahu sendiri ya Makanan di restoran itu Kalau kita masak sendiri Dengan bahan yang ada Itu jauh lebih murah Fer Ya Jadi, banyak-banyak Sekarang Banyak Koki-koki Koki-koki Rumahan Itu bermunculan Jadi, pertama kali Untuk kita survive sendiri Itu adalah Kita harus Saving money Saving money Artinya seperti apa Kita beli sendiri Bahannya Kita masak sendiri Yang pertama Itu lebih murah Yang kedua Itu lebih hygiene Itu yang pertama Yang soal Saving money ya, Fer ya Lalu yang kedua Adalah Kita melihat disini Kita kan harus tetap Keep health ya, Fer ya Setelah di Setelah COVID-19 ini ya Karena COVID-19 ini kan Tidak terlihat ya Jadi, siapapun bisa Terinfeksi Ataupun bisa Ya, kenalah Gitu, Fer ya Nah, dengan kita Stay at home Ya, stay at home Dengan kita Barang yang kita Pesan itu Diantarkan ke rumah Kita stay at home Dan itu kan Membuat kita Nyama aman Dari COVID-19 itu sendiri Jadi, untuk Di pasar rumah ini sendiri Ini adalah Salah satu Terobosan yang kita buat Yang dimana Disini kita melihat Semua orang Bisa terpenuhi aspeknya Keamanan Kenyamanan Dan kepuasan Keren sekali Menarik ini Jadi, inti dari Bagaimana kita bisa Auto-sign Dari lalali Kita memilih Barang pilih Mereka Yang diatur Dua Barangnya Dres 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 Ya Lebih Dalam ini Karena Ini Ya Untuk sementara Kita belum Melakukan aplikasi Secara Playstore Itu Kita belum ada Ya Karena Untuk Aplikasi itu sendiri Tanggung jawabnya besar Jadi kita harus Tar-pajak OJK Kedua kita harus Tar-pajak Ketiga kita juga Mungkin untuk Modalnya Kita ngejar BEP Dan lain sebagainya Jadi Untuk aplikasinya sendiri Itu kita tidak Adakan di Playstore Jadi kita berbasis pada Whatsapp Only Gitu Fair Oh Jadi Whatsappnya Mungkin Whatsappnya Personal Kalau Gupan Mungkin Terlalu Rame Jadi kita Whatsapp Gup Pribadi Gitu Kita ada Admin Kita ada Satu Staff Admin Yang Setiap Hari Dia akan Mengupdate Daripada Harga Dan juga Kebutuhan Dari Customer Jadi Admin ini Akan selalu Keep in touch Sama Customer Jadi Selain Daripada Compline Customer Pesanan Customer Dia juga Akan Mengupdate Harga Harga Setiap Harinya Jadi Disini Benar-benar Kita Anggap Customer Itu Sebagai Yang Diutamakan Jadi Benar-benar Kita Mau Buat Customer Itu Nyaman Di Pasar Rumah Wow Menarik Sambil Kita Akan Lanjut Untuk Teman-teman Yang Baru Berbeda Dikalim Diki Dikus Hendra Seti Untuk Dimodifikasi Merit Ini Sangat Menarik Jati Bagaimana Mengikuti Menarik 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 Bagaimana Sampai Bagaimana Bagaimana Yang Tengar 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 Terjangkau Tanpa Terluruh Repot Bayar Tengar Bagaimana Tengar Bagaimana Bagaimana Berapa Otomatis Akan Jauh Tengar 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 pakai headset aja ini headset saya saya ya putus-putus tapi ini masih bagus ya baik-baik jadi ada pertanyaan barang apa saja yang dijual untuk lebih lengkapnya barangnya gimana tahu jual apa saja dari cimonisasi ya barang yang kita tawarkan disini awalnya adalah yang paling penting adalah FMCG ya jadi fast moving customer goods jadi barang-barang yang memang kebutuhan customer seperti sembako sayur daging ayam ikan dan sebagainya tetapi tidak itu kemungkinan jika pada saat-saat tertentu itu customer menginginkan ya seperti sabun rinso deterjen semen gitu jadi apapun akan kita supply gitu Ver jadi semua barang apapun mau lihat katalog dimana seperti itu untuk melihat katalog sekaligus harga apakah mau daftar kemana kemudian adminnya berikan pertanyaan bagus sekali nih ya ya untuk produknya sendiri kita itu akan update di apa namanya Instagram ya jadi kita disini pakai jasa salah satu dis apanya markom ya markom yang sudah menjadi tim sukses dari Bapak Ganja Pramono ya Bapak yang sudah memenangkan Bapak Ganja Pramono jadi Pak Rizal ini adalah salah satu markom yang sangat luar biasa ya memang karya udah sangat bagus luar biasa ya jadi dia akan mengurus message kita jadi message kita itu akan berdiri produk-produknya ya untuk harga yang update kalau untuk harga update kita itu akan dibahas di WA gitu Ver jadi akan di blast setiap hari setiap pelanggan yang sudah belanja di kita kita punya database nya dan dari database itu akan kita belas harga perhari karena tadi tahu sendiri ya karena beberapa barang selanjutnya harganya berubah-ubah ya kayak cabai kayak bawang telur rayam gitu Ver luar biasa sekali ini sangat menarik ya teman-teman Hai Anda boleh chat ketik pertanyaan yang ingin Anda ketahui lebih dalam lebih dalam seputar tentang calali pengeri ini yang ini oklah ya nanti bagian yang bertanya e-book menarik sekitar S nilai 300 ribu rupiah nanti ada dm saya i-book menarik i-book menarik sudah ada Instagramnya bro salah lipat saat ini sudah ada Instagramnya itu pasar rumah jadi Papa Alfa Sierra Alfa Romeo boleh Ultra Mama ya diketik aja diketik aja ya diketik aja ya i-book menarik i-book masih baru ya jual parang-parang kebutuhan sehari-hari ya Pak iya iya betul jadi semua kebutuhan harian betul-betul betul jadi semua kebutuhan barang-barang hari-hari seperti sembah tapi tidak menutup tapi tidak menutup kemungkinan ini akan diperluas lagi jadi kita akan ada inovasi kita akan ada inovasi seperti ini Fair jadi selain kita berupaya untuk membuatkan groseris ya kita akan membuat perobosan ke future-nya ke depannya kita akan buat produk ready to eat dan ready to cook jadi kita akan buat misalnya kayak ayam ungkep gitu jadi ayam ungkepnya udah kita pack jadi kalau ibu-ibu yang mungkin belum bisa masak ya masakannya kurang, pandai masak lah gitu ya jadi tinggal membeli bodak kita tinggal dibuka-bukus, ditowing, tinggal dikoreng gitu aja sih Fair jadi kita akan buat perobosan-perobosan seperti itu baik-baik menarik-menarik ini ini matanya kok hilang kok kabur-kabur yang lain boleh sambil ketik pertanyaannya ya sambil ketik pertanyaannya karena ini ini menarik seperti ini nah dari pemiriman tidak iya ya alap ya apakah aku diri apakah ya apakah sendiri kan sebenarnya ini, karena kita punya pengantaran itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, ya, jadi untuk, karena pada jam-jam seperti itu jam-jam yang efektif ya, jadi kalau untuk yang agak pagi mungkin ibu rumah tangga yang juga sambilan bekerja jadi dia mungkin mau masak dulu untuk keluarga baru pergi kerja jadi biasanya dia datang jam 7 seperti itu, nah tapi ada juga beberapa ibu rumah tangga yang memang stand by di rumah jadi untuk ibu-ibu yang udah stand by di rumah biasanya mereka minta datang ke siang halo bro Alfred agak putus-putus tadi, iya 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 Ferdi bisa denger soal saya ya Fer sudah sudah, gimana tadi bro Alfred silahkan jadi intinya bisa, jawabannya adalah bisa jawab pengiriman itu bisa kita antar sesuai dengan request daripada customer itu sendiri wah luar biasa jadi kita bisa atur penjadwalan sesuai yang kita mau betul ya ya betul ini suara saya masih terputus bro Alfred lebih jelas? sometimes ya, kalau sekarang sih enggak cuma kalau sometimes ada putus-putus tadi baik-baik berikutnya nih pertanyaan yang menarik nih dari Agustina Lim ini ya ini ibu cerdas ini ini ibu rumah tangga yang baik ini jadi memang kita ya jadi sesuai dengan yang seperti saya disebutkan kita mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan untuk harga sendiri itu jelas yang seperti saya jelaskan harga jika dibandingkan dengan harga supermarket itu kita jauh lebih murah jadi harga kita itu sama seperti harga pasar tradisional ya memang enggak sama seperti pasar hidup enggak sama jadi harga kita sama seperti harga dari pasar tradisional untuk diskon sendiri nanti ke depannya saya pribadi akan berinovasi yaitu kartu member jadi kartu member ya kartu member itu sendiri akan kita buat jika customer yang ingin membuat kartu member itu sendiri ada beberapa kemudahan yang bisa kita diberi dapatkan yang pertama adalah diskon 10% yang kedua adalah free ongkir jika sudah menjadi member yang ketiga adalah poin nah itu fair poin ini akan bisa ditukarkan poin ini jika dikumpulkan dalam lama-lama itu akan kita bisa kumpulkan dengan hadiah menarik seperti itu fair jadi untuk Mbak Agustina tadi ya dengan Mbak Agustina Lim jawabannya seperti itu jadi kita akan membuat inovasi seperti itu akan ada harga member akan ada inovasi akan ada pengumpulan poin dan lain sebagainya mantap jadi benar-benar kita akan memberikan kemudahan kenyamanan seperti itu itu kalau boleh tahu itu sudah ada di daerah mana saja nih Bro Alfred kebetulan Agustina Lim ini dari Medan kalau tidak salah apakah di Medan sudah ada? Medan ya? kalau di Medan sendiri mungkin kita belum ada karena kita baru membuat pasar lokal di Palembang jadi baru berjalan sekiranya satu minggu kita masih try and error juga tapi untuk pemusenan keluar kota kita masih belum bisa ya karena yang pertama kan ini barangnya barang fresh jadi kalau kita pengiriman otomatis sudah tidak bagus tapi kita akan alokasikan dan kita inovasi beberapa produk yang seperti saya jelaskan tadi akan ada produk ready to eat dan ada produk ready to cook seperti itu betul wah menarik sekali merauke pembelian makanya menimbun 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 terkait Tuhan maksimal maksimal atau suaranya putus-putus cuman saya nangkep saya nangkep dari yang pertanyaannya saya nangkep jadi pembelian itu kita tidak ada dibatasiin ya rasanya beberapa orang pengen menimbun cabai jadi untuk pembelian itu kita dibatasi hanya saja jika pembelian di bawah Rp100.000 itu kita kena ongkir Rp10.000 per 3 km jadi kalau misalnya dia udah di atas Rp100.000 itu kita ada free ongkir jadi untuk cabe sendiri memang saya juga mengerti apalagi kalau beliau ini adalah pelaku usaha karena cabe sendiri ini harganya kalau skynight bisa 10 kali lipen kalau turun bisa 10 kali lipen jawabannya adalah jadi tidak dibatasi tapi jika pembelian di bawah Rp100.000 itu kita test Rp10.000 per 3 km itu saja oke luar biasa sekali program dan rumah masih putus-putus sudah ini udah oke cuman tadi iya 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 apakah kita punya program punya program kalau tadi kita dapat bus atau kita ada program ajak orang bergabung mereka belanja kita dapat untung dari apa yang mereka belanjain apakah ada program jadi kayak MLM ya bukan MLM jadi ada member yang dia beli barang juga kita bisa dapat keuntungan apakah ada seperti itu juga program ya kalau sampai saat ini belum ada affair ya silakan kalau sampai saat ini belum ada promoda kita seperti itu promoda kita yang tadi saya jelaskan itu adalah member jadi ketika saya ulangi sekali lagi member adalah keuntungan dari member adalah di score 10% free ongkir dan yang ketiga tadi adalah poin sistem pengumpulan poin ya jadi keuntungan member adalah free ongkir diskon 10% ya ya dan pengumpulan poin jadi kita adakan ada nanti reward-reward tertentu ya barang-barangnya itu akan kita bisa dicukarkan dengan poin seperti itu fair ya baik ya kalau udah mau habis ya orang ingin tahu lebih lanjut ingin hubungin ralali partner untuk tahu lebih kelas hubungin kemana boleh diketik ya 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 seperti yang saya jelaskan tadi untuk di sendiri saya ketik ini nama kita punya Instagram ya pasar rumah.id ya pasar rumah.id jadi disitu kita ada call center nya pasar rumah.id ya nah jadi pasar rumah.id ini sendiri itu kita udah aktif Instagramnya cuman kita memang belum ada konten gitu kan nanti kita akan buat beberapa konten ya jadi itu dari pasar rumah ini sendiri nanti akan ada call center ya jadi pesanan itu melalui call center fair kalau boleh tahu kalau boleh tahu kalau boleh tahu bro kalau orang kayak gini tanya kalau orang itu terus putus mungkin nomor boleh diketik nomor waduh kalau itu kayaknya jangan ya kalau nomor itu mungkin jangan jadi langsung ke DM Instagram langsung boleh boleh kalau DM Instagram langsung boleh ya DM Instagram siapa tahu mereka ingin langsung tanya boleh boleh ya boleh boleh ya penasaran karena program ini akan menarik ya jujur saya dengarnya pun wow mungkin ya ya jadi sesuai dengan tema tadi yang kita bahas di awal tadi how to suffer after new normal ya jadi saya mungkin berpesan pada teman-teman semuanya untuk tetap keep safe keep healthy ya jadi tetap menjaga kebersihan ya patuhi protokol kesehatan gunakan selalu masker ya kalau bisa sih masker apa masker sehatan ya masker pendokteran ya iya iya karena masker kain sendiri itu sebenarnya beberapa yang saya baca sih ya mungkin nggak semua nggak semua eh ada beberapa maskernya yang tidak efektif ya tapi kalau masker kainnya 3 ply itu ya mungkin kita bisa cerita yang lain jadi kita harus menjaga kesehatan menggunakan selalu masker gunakan selalu hand sanitizer ya menjaga kebersihan ya jadi juga kita juga yang paling tinggi itu fair ya jadi kita harus tetap saving money ya kita harus mengurangi gaya hidup konsumtif ya jadi sebenarnya mungkin sedikit share sedikit share jadi saya saya termasuk salah satu orang yang eh say no to credit card gitu ya jadi untuk credit card sendiri kan itu sebenarnya konsumtif ya nah jadi untuk yang itu yang per untuk diri sendiri yang kedua saya akan membahas untuk how to survive untuk bisnis ya untuk bisnis sendiri yang pertama adalah kita harus menanggakan cash management jadi dimana disini kita cash flow nya itu kan kelihatan kalau kita menggunakan cash management jadi mungkin beberapa leasing pun beberapa leasing ini sudah tidak memberikan DP yang ringan lagi karena dengan masa pandemi seperti ini beberapa perusahaan juga yang mungkin ada yang bankret ada yang dirumahkan dan sebagainya jadi untuk pelaku bisnis saya sarankan untuk selalu menggunakan cash management ya yang kedua adalah financial control jadi melihat beberapa apakah ada hal-hal yang tidak selaku bagus untuk perusahaan contohnya karyawan yang tidak produktif itu salah satu yang harus dilakukan memang kita seperti kita bilang dirumahkan memang sesuatu yang cruel ya cuman ya kalau memang demi kebaikan perusahaan ya why not jadi yang kedua juga untuk untuk service untuk bisnis sendiri adalah yang penting kita bisa mengontrol arus masuk dan arus keluar dari bisnis itu tersebut tersebut mantap ya selesai 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 dan hari ini hari ini kita bisa menyimpulkan bersama bagaimana kita bisa menghemat agar kita berbincang rupai dan cara kita untuk mehemat yaitu dengan itu dengan melihat pasar rumah kita cari mencari yang terima kasih kita lagi kesempatannya atas waktunya kita doakan semoga terlampai kemudian agar kita memperliparang terima kasih yang sudah aktif Anda boleh dapatkan e-booknya bye